Halo Halo semoga kembali lagi sama saya Rizky Javan dan kali ini kita bakal main game Blue Archive jadi disini saya bakal ngebahas apa saja keuntungan waktu banner PES di game Blue Archive gitu ya jadi sedikit info aja ya buat yang belum tahu tentang banner PES Banner PES di Blue Archive itu terjadi kalau kita itu udah masuk yang namanya half anip 0,5 dan juga anniversary satu tahun gitu ya jadi dalam satu tahun itu kita bakal menemukan dua kali banner PES di game Blue Archive gitu keuntungannya apa aja sih di banner PES dan ya di sini saya bakal ngasih infonya ke kalian gitu ya Nah jadi untuk banner PES itu banner PES itu bakal terjadi selama benar dua minggu ya dan di banner PES itu dibagi jadi dua yang pertama eh kita ngedapatin peripul yang kedua kita nggak ngedapatin peripul tapi kita ngedapatin double rate up gitu ya Nah di dua banner itu kita kedatangan tiga murid limit pasti tiga murid limit yang bakal keluar ya guys ya yang bisa kita ambil gitu Nah di sini aku bakal bahas untuk yang pertama ya banner pertama yang dimana kita ngedapatin peripul Oh ya mungkin tanggal dulu kali ya jadi untuk tanggal sendiri ya biasanya kalau untuk banner PES itu bakal terjadi dua minggu jadi dalam dua minggu itu bakal ada pembagian hari gitu ya di bannernya jadi untuk banner peripul sendiri itu biasanya nyampe 10 hari ya guys ya bisa biasanya nyampe 10 hari dan sisanya yaitu banner PES itu biasanya nyampe 4 hari gitu ya 4 hari tapi ada juga yang dimana banner PES itu seminggu dan juga banner peripulnya itu seminggu gitu Nah kita bahas peripul dulu ya untuk peripul itu kita ngedapatin 100 peripul yang dimana bakal dibagi setiap harinya setiap hari bakal dapat satu multi teman-teman Nah kalau banner ini cuma satu minggu biasanya pas hari terakhir itu langsung dikasih tiga multi gitu ya jadi biar mempasin sampai 10 multi gitu dan di banner peripul ini kita itu kedatangan limit sebenarnya ya kita kedatangan dua murid limit yang dimana eh kalian kalau nge-gacat di sini sebenarnya untung banget ya yang pertama kalian itu punya 100 peripul dan kalian cukup apa namanya memakai 12 kapairo lagi seumpama kalian nggak ngedapatin dua-duanya gitu dan kalian pengen nge-spark gitu ya kalian cukup 12 kapairo doang dan itu udah pasti ngehemat banget lah ya untuk akun kita gitu kita nggak perlu 24 kapairo tapi cuma 12 kapairo Nah itu kalau kita bau bayangkan kalau kita hoki teman-teman dalam 100 peripul kita ngedapatin kedua limitnya gitu ya itu jauh lebih membahagiakan lagi ya kan dan ya mungkin banyak pertanyaan dari kalian gitu kan Bang seratus peripul itu apakah bisa masuk ke dalam banner pes yang double rate up jawabannya nggak bisa harus dihabiskan di banner yang dapat peripulnya Bang apakah peripul itu bisa ditumpuk misalkan hari pertama kita login terus kita pengen gacha di hari terakhir kita tumpuk hariannya gitu apakah bisa ketumpuk sampai 10 kali multi di hari terakhir jawabannya bisa Bang kalau saya nggak login di hari kedua ketiga keempat apakah di hari terakhir itu masih tetap 10 multi jawabannya iya iya masih tetap 10 multi ya teman-teman walaupun kalian nggak login walaupun kalian mau simpen itu tetap 10 multi kalau kalian belum pakai sama sekali dari awal sampai hari terakhir dan harus kalian habiskan di hari terakhir teman-teman ya karena kalau kalian nggak ngehabisin peripulnya di hari terakhir pas ganti banner peripul kalian bakal hilang gitu ya dan itu bakal sia-sia banget jadi kalian harus gacain di hari terakhir dan aku bakal open slot gacha nanti untuk banner peripul ini itu di H-1 hari terakhir karena kita bakal ngumpulin 10 multi-perinya dulu baru nanti perlu 12 kapiro buat nge-spark gitu ya jadi buat kalian yang pengen ikut gacha di live ku nanti atau yang mau adapter gitu kan kalian ya harus simpan peripul kalian gitu ya jangan gatel tangan kalian Oke itu di banner pertama yaitu bannernya peripul kita masuk ke dalam banner kedua masuk ke dalam banner kedua yaitu banner double rate up yang biasanya double rate up ini dulu itu cuman beberapa hari guys ada yang lima hari doang ada empat hari mungkin sekarang udah diganti jadi satu minggu gitu ya Nah di banner double rate up ini kita bisa ngedapatin murid bintang 3 ratenya itu dikali dua yaitu sebanyak 6% yang awalnya cuman 3% bakal jadi 6% dan disini kalian bakal melihat yang namanya pink archive bukan blue archive lagi tapi pink archive gitu ya ungu terus kalau kalian gacha kalau hoki ya tapi jujur aja untuk kokian disini emang beneran hoki banget sih ya bahkan ada orang yang nyampe dapat 20 murid bintang 3 gitu dalam 200 kali nah keuntungan di banner double rate up ini enggak hanya itu jadi untuk banner rate up ke depan kita akan kedatangan Hinade dan kita kedatangan rerun limit yaitu hoshino summer teman-teman ya hoshino summer nah buat kalian yang bertanya Bang murid banner P sebelumnya bakal masuk nggak ke sini masuk bisa kalau kalian dapetin kayak wakamo normal Mika ataupun Hana kosamer tapi mereka nggak masuk ke dalam rerun limit melainkan masuk ke dalam rate up ya kalian bisa ngedapetin wakamo normal Mika dan Hana kosamer itu di dalam rate upannya gitu ya bukan di nge-spartnya bedakan ya jadi untuk di nge-spartnya nanti cuman ada dua yaitu Hinadress dan juga hoshino summer teman-teman ya jadi untuk wakamo normal Mika dan Hana kosamer itu enggak termasuk ke dalam nge-spartnya melainkan ke dalam rate up nya gitu dan di double rate up ini aku biasanya menyarankan kalian harus memakai 24 kairo kenapa karena yang pertama ya ini keuntungannya yang pertama kalian eh nge-gacah itu ada kemungkinan dapat bintang tiga terus ya kan ya siapa tahu kalian bisa ngedapatin murid meta yang non-limit contoh kayak himari aku uwi yang kalian nggak punya gitu ya itu ada kemungkinan teman-teman yang kedua adalah kalian harus cari dupe Hinade jadi kalian cari dupe Hinade dalam 200 pul itu ya bisalah kalau hoki banget itu Hinade kalian bisa langsung ue 50 dalam 200 pul itu dan kalian nggak perlu memakai eligma kalian ya nggak perlu memakai eligma kalian untuk nge-upgrade Hinade yang ketiga kalau kalian itu masih belum punya kayak wakamo normal Mika Hana kosamer atau Hoshino summer kalian berkemungkinan untuk ngedapetin mereka dan perlu kalian ingat murid banner pes yang sebelumnya itu sampai saat ini masih kepake dan masih meta banget jadi harus kalian dapetin juga jadi keuntungan untuk banner double rate up di banner pes itu sangat untung banget teman-teman untung banget kalau kalian memakai 24k pyro ya tapi kalau kalian mau nge-sep misalkan kalian cuma ngambil Hinade sampai dapat doang dan kalian nge-sep pyro kalian itu nggak apa-apa nggak apa-apa teman-teman tapi ya disarankan banget pakai 24k pyro gitu karena disana memang menguntungkan banget dan itu terjadinya juga setengah tahun sekali gitu ya Nah jadi pada kesimpulannya teman-teman kalau kalian mau apa namanya menghadapi banner pes itu ha kalian harus mempersiapkan minimal banget 36 ribu pyro untuk banner pes agar ngambil di pripul ya kalau kalian gak hoki ya kan nggak dapet keduanya kalian nge-separt tapi kalau kalian hoki pripul yang nggak apa-apa pyro kalian aman gitu ya dan sisanya di Hinade jadi minimal banget 36k pyro yang harus kalian siapin untuk banner pes gitu dan ya itu dia untuk penjelasan banner pes teman-teman semoga membantu lah ya buat kalian yang pengen tahu tentang banner pes gitu ya Nah itulah penjelasan untuk banner pes di biaya gitu dan nyah itu aja teman-teman ingat semakin oleh pengen semakin berkembang Cerkang seharusnya japan pamit dulu bye-bye Oh ya jika kalian ada pertanyaan kalian bisa komen aja ya guys ya tentang banner pes ini gitu